Intro Shalom Semangat Puji Tuhan Senang sekali Boleh berada di tengah Bapak Ibu sekalian Makasih Pak Gembala Ibu, satu kehormatan Wow, saya merasa ada satu Kedahsyatan setiap kali Saya berdiri disini Oh Tuhan strongly, strongly Bicara Sangat, sangat kuat Gitu kan Nah Apa sih yang Tuhan ingin nyatakan atas setiap Kita semua Saya ini kemarin nyetir Perjalanan nyetir sendiri, gak ada no driver Jadi 8 jam setengah Nyampe kesini Muacet Dan itu kayak mudik kedua kemarin ya Udah muacet sekali Muacetnya puluhan kilometer Kalau secara manusia capek nih Capek Ke Arab 8 jam ya Saya cuma duduk di pesawat bisa tidur Kalau kemarin Saya mesti melek terus Dan tapi I really enjoy Kenapa Dulu saya pikir Saya gak bakalan umur panjang Kok saya bisa I can drive Terus saya bisa nyetir Saya dulu penyakitan Bahkan ketika lahir pun Kata mama saya Jantung saya ada kelainan Terus ketika saya jadi pemuda Saya ini Pernah jadi pembalap motor Geger otak dua kali Jadi saya ini manusia yang lemah Gak bisa Gak bisa Dah capek dikit Gak bisa Bisa pingsan Tiga hari Dan saya menjadi orang yang minder Dan bodoh sekali Super bodoh Mungkin diantara kalian semua Saya paling bodoh Karena kalau saya melihat Buku pelajaran langsung Teng Pusing Gak bisa mikir Jadi rapor saya merah semua Dan bersyukurlah Saya bisa hidup sampai sekarang Jadi kalau saya naik kelas Saya naik kelas pas-pasan Jadi Saya adalah disebut The lost generation Ketika remaja Tetapi extraordinary Ya Tuhan bicara kepada saya Secara langsung Ketika saya mau bunuh diri Dan Tuhan Benar-benar Membawa saya Dia mengusap Ketika saya memegang Pisau di tangan saya Dan Tuhan Menaruh tangannya Di kepala saya Di belakang Dan Dia berkata I'm your father I love you so much Nah Jadi sejak dari itu Saya reputasi Saya meningkat Pesat Sampai Umur 18 pun Saya udah ngurus 2300 karyawan Umur 18 tahun Jadi very strong leader Dan makanya Saya dengan istri saya itu Umur 21 Meritnya Saya udah jadi Grandpa Granny Jadi ini perjalanan On the way Menuju Ke Purwokerto Di mana ada cucu saya Di sana Dan Banyak shifting Terjadi dalam kehidupan saya Sehingga Ketika dalam sukses pun Tuhan Menyuruh saya Leave everything And you follow me Dan saya mulai Menggerakkan tubuh Kristus Dan Itu semua berkat Kasih karunia Di tengah kesuksesan Selalu saya Selalu move Dan leave everything Itu sakit sekali Dan saya bersyukur Istri saya itu Mau follow saya Istri bos Bisa jadi In the cost Di Jakarta Kalau kita rapat Pendeta itu di hotel mulia Tapi saya pulang Ke tempat In the cost Ada tikus besar-besar Kadang lewat Di kepala saya Kecua lewat Aduh saya itu Yang menggerakkan tubuh Kristus itu gak mudah Bukan hanya di gedung-gedung Yang enak seperti ini Saya pergi ke Ambon Ke Poso Di tengah bahaya Jadi saya banyak Mau mati sebetulnya Sebetulnya Amper mati Di Bisa Pernah naik kapal Karam Di tengah laut Saya mau naik pesawat Pernah mau nyungsep Saya pernah di Di Apa itu Di Waktu itu Ditangkap oleh jihad Jihad Dan Dengan brand M16 Dan saya disitu Hanya berteriak Tuhan Yesus Kalau aku Masih boleh hidup Kiranya Tuhan Berkenanlah atas hidupku Dan kalau saya pergi Dulu Mami mertua saya itu Seorang pendua syafaat Luar biasa Setiap jam 3 pagi Dia pasti bangun Dan dia Umur 86 tahun Ada di Purwokerto sekarang Dan Dia orang yang peka Mama saya juga Sudah bertobat Dia jadi pendua syafaat Selalu memperingati saya Kalau saya kotba Di mana dia Kasih pesan-pesan Cuma dia sudah Almarhum Dan Dikubur di Belanda Karena Akhirnya tinggal di Belanda Jadi saya pernah Tinggal beberapa waktu Di Eropa Nah Yang saya Lihat itu ketika Saya dulu Kalau menggerakkan Doa Menggerakkan tubuh Kristus Kita bertiga Saya dengan istri saya Dengan mami Mertua saya Saya selalu berdoa Tuhan Kalau saya tidak pulang Kembali Kiranya Tuhan Jaga keluarga ku Luar pada nangis Mami saya Jangan ngomong begitu Dadil Kamu pasti pulang Iya siapa tahu Aku gak pulang lagi Nah Disitu saya mengandalkan Tuhan Sampai sekarang Saya full time Nobody support Tidak dapat gaji Oleh siapapun Enggak Tetapi semua Oleh anugerah Tuhan Saya Tuhan bawa saya Ke kota-kota Dan ke negara-negara Dimana Justru dalam masa lockdown ini Saya melihat Terobosan-terobosan terjadi Karena Selalu setiap pagi Saya Doanya spesifik Gak panjang-panjang lagi Saya ini penggerak doa Bapak Ibu sekalian Fenomenal penggerak doanya Gak ada yang bisa Menggerakkan doa Hanya di satu stadion Tapi ini ratusan stadion Ballroom dan sebagainya Tetapi itu bukan It is not The season anymore Itu bukan musimnya lagi Jadi setiap pagi Saya selalu berdoa Tuhan-Tuhan Give me one city And give me somebody Itu aja Lucu loh Jadi saya kalau ketemu Pak Hadi Pak Petrus Hadi Ini Become somebody Buat saya Dan Tentunya banyak orang juga Tetapi Ada orang kunci Ada kota kunci Jadi kalau mau efektif Kita harus ketemu Orang kunci Dan kota kunci How about this city? This city is small Very small Tetapi jangan dipikir Very small Itu tidak ada apa-apanya Seperti Bethlehem Kota kecil Tetapi tempat kelahiran Yesus ada disitu Saya menangkapnya tadi Begitu zat Lagi disitu Lagi worship Begitu luar biasa Hadirat Tuhan Dan Tuhan Benar-benar Ada sedikit Geram Karena the sound From heaven Gak pernah dikeluarin You just keep Shut up Your mouth This is about Indonesia Soal rendah hati Dengan rendah diri Itu beda Beda sekali Kalau rendah diri itu Orang yang sombong Tidak mengakui Ada kuasa di dalamnya Tapi rendah hati Whatever Dia lakukan Dia lakukan Yang penting Nama Tuhan dimuliakan Gak cari pengakuan Gak cari pujian Nah how about us today? Roh kudus Saya melihat begini ya Masa pandemi ini Roh kudus Very strong Bekerja Kepada setiap orang Gak peduli dengan organisasi Don't try to make another Organization Organization To organize everything Well organized Kadang Tuhan kacauin Organisasi itu Bisa become babel juga Tetapi the kingdom Is about servanthood Melayani Saya pergi ke setiap kota Saya selalu katakan Lord What should I do For this city? May I serve Bolehkah aku melayani kota ini? Dulu Saya ini strong leader Umur 18 2300 Karyawan Can you imagine? Umur 18 Sekarang anak-anak anda aja Manjanya kayak apa Umur 18? Saya dulu very strong Waduh Kalau dulu Belum masa demo-demo Saya bisa lempar gelas Ke karyawan Tetapi sekarang Bisa Tuhan obah Ketemu leader-leader Di satu kota Saya bisa basuh kaki semua May I serve you Saya dibully Saya mungkin dituning Di fitnah Saya akan katakan May I serve you Nah Apa kata firman Tuhan? Ini It is about The great shifting Today Shifting itu Peralihan Peralihan Jadi Roh kudus itu Seorang pribadi Dia yang disebut Parakletos Mari kita baca Roma 8 Ad 14 Roma 8 Ad 15 Dan 15 Roma 8 Ad 15 Dan 15 Semua orang yang dipimpin Roh Allah Adalah Yuk kita baca Keras-keras 1, 2, 3 Semua Orang yang dipimpin Roh Allah Adalah Adalah Anak Allah 15 Sebab Kamu tidak Merima roh Perbudakan Yang membuat Kamu menjadi Takut lagi Tetapi Kamu telah Merima roh Yang menjadikan Kamu The son of God Oleh roh itu Kita berseru Ya Aba Ya Bapak Jadi orang yang ketakutan Paranoid Covid Dan sebagainya Terus jadi paranoid Anda sudah terikat Perbudakan Saya pakai masker Kemana-mana Dan saya tetap Drive I can drive I go Whatever Kalau Tuhan tunjukkan Tapi kalau Parno Tahu gak setan itu Sumber teroris Setan itu Kepalanya teroris Teroris Maksudnya Nakut-nakutin Kalau anda Sudah jadi penakut Ada roh perbudakan You are not The son of God Anymore Berapa banyak Orang Kristen Jadi paranoid Sekarang Saya katakan Ibadah itu Mahal sekali Harganya Saya bisa melayani Begini Sedemkan Satu tahun ini Puluhan hamba Tuhan Teman baik saya Gone Udah rapture Udah mati duluan Finish well Udah Gak tau well Atau enggak Saya juga gak tau Pokoknya mereka Udah diangkat Kalau I'm still standing Before you Oh my God Adakah roh takut Akan Tuhan Mungkin besok Gue gak ada disini lagi I don't know I just don't know Ini disebut Uncertainty Segala sesuatu Yang tidak menentu Coba ayat 14 Ayat 14 Ayat 14 Semua orang Yang dipimpin Oleh roh Allah Adalah Jadi anak Allah Selalu dipimpin Oleh roh Allah Nah Saya tertarik Dengan terjemahan The message Ini Kaget buat saya Terjemahan The message Bukan New King James The message Gak tau ada gak Di komputer ini Terjemahan The message God's spirit God's spirit Beacons Ada Luar biasa There are things to do And places to go Luar biasa God's spirit Roh Tuhan melambai-lambai Come Kalau kita kan sering Come Holy Spirit Kita mengundang roh kudus Come Sekarang roh kudus Come Melambai-lambai Ketangan Mana yang tadi Yang tadi Yang the message Ini buat saya Peneguhan Saya dapat air ini Ketika saya di Mesir Bulan kemarin Nah bulan kemarin ya Sebulan atau dua bulan yang lalu Dua bulan yang lalu Sebulan Ngapain Kalau gak disuruh Tuhan Ngapain Gue kesana Rugi besar Gimana kalau gue mati di Mesir Mesti cek antigen Terus-terus Sementara disana Ibadah gak pakai Prokes Oh my god Kita yang pakai masker Kayaknya dianggapnya Yang penyakitan Oh Itu adekku Lisa Apakah disitu Saya jadi hamba Tuhan Penakut Oh no 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 I move back Oke Saya ngeliat ruangan Dua ribuan 1.500 2.000 Semua dempetan Gak pakai masker Cuma kita yang pakai masker Dianggapnya kita No covid Here No covid Kalau tahu begitu Saya gak bakalan berangkat Di kereta api Kereta api yang Gaya bisnis Tapinya ekonomi 15 menit sekali Berhenti Batuk sini Batuk sana Oh my god Tapi apakah Tuhan Memberi petunjuk Apakah mencelakakan kita Kita dimanapun Bisa celaka Tapi kalau Holy Spirit Menuntun kita Buat kita celaka Apakah dia Bapak yang jelek He's a good Good father Jangan ngatur Tuhan Tuhan yang ngatur kita Kan masa orang berdoa Itu bisa Kalau naik travel Tuhan singkirkan penumpang-penumpang Biar saya sendiri Kan gak gitu juga Egois Jadi Kita nih Harus memanage Diri kita sendiri Bagaimana kita Sensitive Ketika roh kudus Melambai-lambai Ketangan And there are things To do Ada banyak Hal yang dilakukan Bukan berarti di lockdown Itu nganggur Jadi stress And places To go Jangan sampai Setelah Covid pandemi Pandemi Covid-19 Yang belum berkelanjutan Masih Belum-belum Bukan Masih berkelanjutan Dan belum Tentu Pasti Kapan ininya Kita jadi cilepeng Cilepeng itu Bahasa Perancis On Semua Maka Tedros Adhanom Aja Sekjen WHO mengatakan Dia yang nyebar-nyebar Berita dari awal Bahaya Covid Gini-gini Data terus Ada tiap 5 menit sekali Kita lihat data Sekarang dia ngomong Eh Dengar berita Covid Gak boleh lebih dari 3 kali sehari Karena Sepertiga penduduk bumi Sekarang Menderita mental illness Mental illness itu apa? Gila Amper gila Mau menuju gila Stress Stress Itu yang lebih bahaya Dia katakan Mental illness Covid masih Ya kalau gak mati Bisa disembuhkan Misalkan gitu kan Kalau ada penyakit bawaan Kan gitu kan Tetapi saya ngelihat Teman-teman saya Penyakit bawaan Yang diabetes Sembuh juga Saya gak tau lah itu Pokoknya gak tau lah Pokoknya Tetapi Kalau kita Dituntun oleh Tuhan Sekarang begini Jangan Lihat hari esok Today What you gonna do today? Apa yang kau akan lakukan hari ini? Kalau saya Menganyandang penyakit bawaan saya Yang geger otak Dan saya lemah tubuh saya Saya waktu dulu Selalu 49 kilo Sekarang 80 kilo Cuan-cuanan Gemuk Saya gak bisa nyetir Kayak kemarin Kotbah lagi sekarang Oh my God Langsung digotong saya Tau gak? Di dalam Tuhan Nothing is impossible Anda punya paru-paru jelek Jantung yang bocor Dan sekalipun Hari ini percaya gak Kuasa Tuhan bisa bekerja Nih istri saya ada Istri saya ginjalnya rusak Ada tuh Ada apa tuh Ronsennya Waduh udah kayak mau mati Maaf udah keluar darah Gimana Udah Saya doakan waktu itu Kita berdoa Saya doanya Bukan sembuhkan Tuhan Bangkitkan Tuhan Iman dia Apa yang terjadi besoknya? Kok dia bisa duduk begini? Terus udah gitu ke dokter Dokternya dokter Namanya Ebenheiser lagi dokternya Wah itu udah pasti Kristen kan? Di Ronsen lagi Dan ternyata itu ginjalnya baru Sampai sekarang dia punya ginjal yang baru Apalagi Kista 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 Hilang sendiri Ya itu banyak yang kesaksian seperti itu Banyak hal Jadi kalau saya berdiri di depan saudara Ini juga satu kehidupan yang baru Ini satu fakta bahwa Tuhan saya masih hidup Dan Tuhan saya menghidupi saya Oke kita buka sekarang Di dalam Kisah Rasul 10 Kisah Rasul 10 Mulanya dari ayat 1 Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia Oke Ia apa? Dia bukan orang Yahudi Tapi ia saleh Ia serta seisi rumahnya Takut akan Allah Padahal bukan orang Yahudi Belum dipaktis roh kudus Ternyata orang yang bahasa roh Belum tentu juga diperhitungkan Kalau dia gak saleh loh Halo Dengerin saya lagi Orang yang merasa rohani Bisa dia berpahasar roh Belum tentu dia saleh di hadapan Tuhan Sombong rohani itu justru Something yang merusak kehidupan kita Disini dikatakan Ia saleh Ia serta seisi rumahnya Takut akan Allah Ia memberi banyak sedekah Kepada umat Yahudi Padahal dia bukan orang Yahudi Dia dibenci oleh orang Yahudi Halo Dia dibenci oleh orang Yahudi Dan senantiasa berdoa kepada Allah Dalam suatu penglihatan Dalam suatu penglihatan Kira-kira jam 3 petang Jelas tampak kepadanya Seorang malaikat alam Masuk ke rumahnya Dan berkata kepadanya Cornelius Ia menatap malaikat itu Dan dengan takut ia berkata Ada apa Tuhan What happened Pernah gak Tuhan bicara sama kita Seringkali kita terlalu banyak bicara sama Tuhan Dan kita gak pernah punya kesempatan Diam denger suara Tuhan Saya ini penggerak doa Kebanyakan kita berdoa Tuhan yang minta sama Tuhan Minta ini Minta itu Minta ini Pernah kain kita berdoa kepada Tuhan Lord What should I do Apa yang aku bisa berikan Apa yang aku harus perbuat Nah Dia katakan Jawab malaikat itu Semua doa Sedekahmu Doa dan sedekah Ini very interesting Ini ayat Saya baru pulang dari NTT Dua minggu yang lalu Saya pergi ke pulau demi pulau Bayangin Ari gini lagi Harus naik pesawat kecil Naik perahu Waduh Disana kantong Kristen Tapi gak ada unity Sampai saya ngomong Ada Ada Romo Katolik Wakil Uskup disitu Ada penetari protestan Saya sampai ngomong Saya datang I come not for Katolik I am coming not for protestan I come for you Aku datang for your people Karena Katolik urusin untuk Katoliknya sendiri Protestan urusin untuk Protestannya sendiri Kata saya gak ada Kavling protestan atau Katolik di sorga Gak ada Yang saya bingung Apa Yesus kita nih sama enggak Kalau kita banyak kavling Apakah Yesus kita sama enggak Saya pergi disana Saya menangis dengan orang-orang Maaf Maaf disana itu kekurangannya Segala-galanya Kalau gempa bumi masih ada Bekas-bekasnya Kalau disana Abis Maaf Sampai banyak yang celana dalam aja Enggak punya Ya Tuhan Saya menangis dengan mereka Saya peluk mereka Meskipun sekarang lagi situasi seperti ini You are not alone Kata saya I will come back again I will come back again Apakah saya doa disana Doa dan sedekah Banyak doa Tapi medit Kayaknya perkenanan Tuhan kurang deh Saya diajar Tuhan itu Menggerakkan doa Gak punya sarana Prasarana Gak dapet fasilitas No one is the big church supporting me Ya memang ada baiknya begitu Gak ada pengusaha besar Yang support Untuk unity Gak ada Untuk his own church Yes Satu hal yang Tuhan perhatikan adalah Sacrifice Korban Hak dia hilang Hak dia hilang Aku kalau pertemuan hamba Tuhan Bisa di hotel mulia Tapi kalau makan Ingat makan Kadang kewartek Nasi sama labu siam Sama telur berapa Rapat hebat Kadang saya juga di dalam diri saya Tuhan I give attention for everyone Who pay attention on me Kadang saya secara manusia sakit Ngejerit gitu Siapa yang perhatian sama gue sih Nah disini Cornelius Saya-saya mendapat ini Kekuatan dari ayat ini Semua doamu dan sedekahmu telah naik kehadirat Allah Dan Allah mengingat Mungkin Allah mendengar doamu Tapi mengingat Engkau gak Ternyata bukan hanya doa Tapi sacrifice Itu yang menentukan Korban Tuhan senang dengan korban Korban itu menabur itu bukan sakit Bukan bergembira Bergembira Kalau menabur bergembira Itu namanya recehan Pasti Ngaku Sisa Itu Give everything Apa yang terbaik Bagi Tuhan Dan kalau kita menolong Orang yang sengsara Memi utangi Tuhan Wuh kita punya credit point Di sorga Ini Saya ngomong di NTT Gue gak tertarik dengan banyak gereja Disini setiap 25 matahari Ada gereja Dan itu pulau Semua gereja Tetapi apakah smell owner Smell owner itu ada satu Bau harum Di hadapan Tuhan Tuhan gak pernah ciptakan kita jadi korban Selalu Tuhan ciptakan kita jadi solution maker Amin Yang amin cuma sebelah sini lebih rohani memang Tuhan Gak pernah Kalau kita mengalami kebangkrutan Don't worry Itu ada shifting Saya usaha dari muda Saya pernah bangkrut berkali-kali Dikejar utang Pernah Tapi itu shifting Ada kemuliaan yang ditunda Tertunda Depending Nah sekarang Apa yang terjadi dengan Petrus Kita loncat ke ayat yang ke-19 Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu Berkatalah Roh Ada tiga orang mencari engkau Bangunlah turunlah ke bawah Dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka Jangan bimbang Sebab aku yang menyuruh mereka kemari Lalu turunlah Petrus ke bawah Dan berkata kepada orang itu Akulah yang kamu cari Apa maksud kedatangan kamu Jawab mereka Cornelius Seorang perwira yang tulus hati Dan takut akan Allah Dan yang terkenal baik Terkenal baik Oh my God Terkenal baik Terkenal baik Di antara seluruh bangsa Yahudi Telah menerima pernyataan Allah Dengan perantaran seorang malaikat kudus Supaya ia mengundang engkau ke rumahnya Dan mendengar apa yang kau katakan Dan ia mempersilahkan mereka Untuk bermalam di situ E25 loncat E25 Ketika Petrus masuk Datanglah Cornelius menyambutnya Sambil tersungkur di depan kakinya Ia menyembah Petrus Lalu Apa? Tetapi Petrus menegakkan dia Katanya bangunlah Aku hanya manusia biasa Ini apa yang terjadi Kalau saya katakan Cornelius itu Buah sulung Gerakan pentakosa Ketika roh kudus dicurahkan Tau gak Petrus itu saksi Petrus adalah seorang murid Tuhan Rasul Tuhan yang kontroversial Pengecut ia Pemberani ia Sangwin Maklumlah dia orang Tetapi dia setidaknya pernah mencoba Berjalan di atas air Bukan nekat Ada nekat-nekatnya Tapi dia menyangkal Yesus Dia melihat semua peristiwa Ketika Yesus mati Dia kabur Ketika di loteng Yerusalem Dia saksinya Ketika Yesus terangkat ke surga Nih Yesus itu banyak saksinya Setiap Yesus lakukan Di kanak mujijat pertama Itu selalu banyak saksi Bukan katanya 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 Itu orang buta Tetapi Yesus itu proven Banyak saksi Setiap apa yang dia lakukan Dan banyak mujijat yang tidak tertulis Masih banyak lagi mujijat Yang tidak bisa tertulis Di dalam Alkitab Petrus merasa Bahwa dia the first follower Of Jesus Christ I know who he is I know who he is Dia lasang mesias Tetapi one day Ketika dia berpuasa Dia melihat Ketika dia mau makan Dia melihat Ada penglihatan Ada binatang-binatang yang haram Dan malaikat Tuhan ngomong Tuhan bicara Makanlah Oh no Aku I'm a holy man I'm a holy man Holy man What can I do That Waduh Itu gak mungkin Dia pokoknya Aku nih orang yang udah menguduskan diri Aku menjadi saksi daripada Kristus Dan aku adalah orang yang tidak mau Menyeleneh sedikitpun Keluar dari jalur itu Petrus Itu paus pertama Untuk Roma Katon Tetapi Tuhan katakan Apa yang aku katakan halal Jangan kau katakan haram Tetapi di Kaisaria Ada seorang perwira Itali Dia juga sedang berdoa kepada Tuhan Hei kirim hambamu Jemput Petrus Hambaku itu di Yope Dia kirim Tau gak Ini dua ini Dalam kebingungan Sama seperti kita We are standing right at the door Saat ini Kesok jago aja kita pinter Kita mau gini Belum tentu Kita generasi namanya Fuka uncertainty Volatility Ambiguity Anda mau kuliah dimana-mana Belum tentu Anda bisa selesai Yang kuliah 80% hasil kuliahmu Gak kepake sekarang We need to learn again Kita harus belajar lagi sekarang The grave shifting Istri saya aja jualan daging Belajar-belajar Belajar ke anak muda Gimana Tante gini Tante itu gampang Tinggal touch ini Tinggal touch Kalau kita mikirnya udah kemana-mana Karena otak milenial itu kan Brain computer Cucu saya lebih pintar daripada dia Dana saya Kadang kita diajarin Sama cucu saya Soal itu Perusahaan-perusahaan yang basicnya Product basis Itu harus berubah jadi platform buruan Karena world economic forum Diem-diem nih Udah mencanakan 2030 The great reset is today Tomorrow is today Dia katakan 2030 You will own nothing But you will be happy Maksudnya kita ngejar kekayaan Become zero One world order is coming soon Satu pemerintahan dunia Jadi waktu kita Kita ini ada di satu Di satu pintu yang terbuka Dan kita gak tau Kita harus kemana Tetrus merasa I'm a holy man I'm the first follower Itu privilege buat dia luar biasa Aku orang Kristen pertama Sebelum kalian jadi Kristen Di sebelah sana Di Kaisaria Seorang Italia Perwira juga Merdoa kepada dunia Saleh Dia melakukan firman Tuhan Ada dua pintu Gak ada nobody Di antara kita Yang kita tidur Di ambang pintu Gak ada Mau masuk atau mau keluar Hari ini Hari keputusan Anda mau ke dalam Atau mau keluar Holy Spirit Beacon Memanggil Petrus Dalam kebingungan Bukankah dia orang Itali Kalau aku pergi ke rumahnya Aku akan diadili Tau gak Orang Itali Itu Bangsa Kafir Levelnya seperti anjing Apa yang terjadi Kalau Petrus pergi ke sana Pulang Pasti diadili Pasti diadili Itu new era Untuk Petrus melangkah Dalam kebingungan Bahkan ketika Waktu itu Petrus Sudah di jalan Waduh Cornelius bergembira Dia undang semua saudaranya Rekan-rekannya Come Seorang hamba Tuhan Akan datang Tapi hamba Tuhan ini Lagi bengong dan bingung Yang penuh urapan Roh kudus Bingung dia Hah I have to get in Ke rumah itu Najis Haram Sampai ketika Petrus Datang Ke rumah Cornelius Cornelius menyembah Ada seorang Abad Tuhan Yang luar biasa Satu kehormatan Petrus Bingung Sampai dia Kataan Aku bukan Allah Aku hanya manusia Biasa Tau gak Orang yang Membawa good news Itu Adalah seperti Kedatangan Tuhan Sendiri ke rumah mereka Engkau sedang Yang dinanti Oleh bangsa-bangsa Oleh rumah-rumah Temanggung Is going to be my home Kata Tuhan Saya gak tau ini Something ya Kota ini Lucu Ini seperti Bukit Tapi Aku merasa Nanti deh Nanti aku Pokoknya aku Definisinya gak ngerti Ini seperti Ya Kayak Kayak Kalau di Bukit Zion lah Gitu gimana Ada something yang Tuhan tuh mau Berbuat sesuatu Membangun Satu baik Alah Tapi bukan Setara fisik Something yang Extraordinary I don't know Api Tuhan Akan turun Tetapi Ini kita Mesti persiapan Kita mesti persiapan Sering Kita merasa Nyaman Seperti Petrus Ada di Garis Batas agama Atau Kerohanian Dalam hukum-hukum Allah kita Tahu banget Tahu gak Pintu itu Apa Pintu itu Kalau kita katakan Pintu Yes Ini pintu Tetapi Pintu itu Sebetulnya Maknanya Apa Bukan Sebuah Benda Kayu Kuningan Baja Atau apa Pegangannya Dari Mana Mungkin Dari besi Whatever Tapi bagi Tuhan Pintu itu Adalah sebuah hukum Pintu itu Adalah dimensi Pintu itu Adalah akses Pintu itu Adalah Dunia yang Baru Dan Every one Of you Is holding The key Setiap Anda Memegang kunci Bukannya Bukannya Yesus Berkata Kepada Petrus I give you The keys Kunci Kunci The kingdom Of heaven Apa yang Kamu ikat Di bumi Terikat Di sorga Apa yang Kamu lepaskan Di bumi Terlepas Di sorga Banyak Orang Memegang Kunci But we Don't know How to Use it Pintu selalu Tertutup Dua pintu Yang terjadi Pintu Petrus Terbuka Yes I'm going to Unlock My door Dan Cornelius Juga begitu I'm going to Unlock My door I send My people Aku akan Kirim orang-orang Untuk menjemput Petrus Dua pintu Terbuka What happened What happened What happened Mungkin Keluarga Besarmu Sedang Menunggu Engkau Tetapi Engkau Bergi No I'm a Holy Man Dua hari Yang lalu Saya baru pulang Dari Pekanbaru Di Pekanbaru Berkumpul Perhambah Mbak Tuhan Dan saya Ketika Mendarat Itu Gak tau Garuda itu Waktu itu Berawan Terus Itu Seatbel Gak pernah Dicopot Terus Pasang Seatbel Dari Jakarta Sampai Ke Pekanbaru Oh my god Jadi Itu Pesawat Deket Banget Tapi Ada setengah Jam Mungkin Kayak naik Helikopter Jadi ngeliat Ke bawah Kayak Permada Itu Kota Terkaya Tetapi Saya melihat Ini kota Gak jadi-jadi Kayak Tapi miskin Di hadapan Tuhan Lalu Saya katakan Yuk kumpul Gak tau ketika Saya pergi ke satu kota Selalu kumpul Kumpul lah Saya pergi Doa keliling Saya mau doa keliling Kalau perlu satu mobilnya 6 orang Eh 28 orang yang ikut Itu karunia saya mungkin Kemanapun saya diikutin 28 orang kita Pergi ke kerajaan Siak Di situ Dan saya katakan Ada Something Kotamu Selalu Keguguran Satu Kotamu disebut Broken Brotherhood Oh kaget mereka Maksudnya apa Persaudaran yang pecah Adik kakak juga bisa pecah Kongsi dan pecah hubungan Uh Kepukul mereka Kok benar banget ini Apa-apa pecah Apa-apa pecah Yang kedua Adalah Unfinished business Apa yang kau Laksana Perancangkan Planningkan Apa yang kau ingin lakukan Selalu Unfinished Gak selesai Sama dengan jalan layang Di kota ini Tiga gubernur Gak selesai Selesai Dan itu sebetulnya Ada nasib kota Yang bisa diputarbalikan Ternyata dari sejarahnya Adalah kerajaan Melayu Itu sumbernya Dari situ Kerajaan Siak Dan itulah Perpecahan dengan Malaysia disitu Kerajaan Johor Dan itu Menimbulkan Luka bangsa Sampai sekarang Indonesia Rada kurang seneng Sama Malaysia Orang Malaysia Benci Indonesia Dan dianggap Kalian bukan Melayu Padahal Melayu aslinya Dari Indonesia Ya Itu selat Malaka itu Pusatnya Di kerajaan Siak Lalu saya katakan Oke Now is the time To adopt your city Kalau blessing Gampang Blessing 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 Berkati Berkati Tetapi mengadopsi Itu kayak seperti Anak gelandangan Kita adopsi Tinggal di rumah Bayangin Karakternya harus Seperti kita Tapi gimana Mereka itu Gak pernah gaul Gereja-gereja di Gereja di Pekanmaru Itu lebih banyak Kebarat-baratan Daripada kemelayu-melayuan Kata saya Tuhan Pertemukan kami Dengan komunitas Melayu Ternyata Kami bertemu Dengan komunitas Melayu Hanya satu malam Dinner bersama Kami dibawa Dulu sorenya Ke kampung Melayu Inilah yang Tersisa di pinggir Kalisia Boleh kami Adopsi Kami akan Bikin chat Kami akan Coba bikin Jadi desa Wisata Mereka katakan Kami selama ini Tertolak oleh Pemerintah Tidak ada yang Perhatikan kami Kami orang Melayu Seperti disisikan Tidak pernah ada yang Orang denger Oh kami orang Kristen Mau denger Saya katakan nanti 300 orang Anak muda akan turun Mengecet Ambil sampah Dan sebagainya Kita bangun jembatan Dan sebagainya Kapan ulang tahun disini Oh ulang tahun disini 23 Juni 23 Juni Tiga minggu lagi Gimana kalau kita Celebration Boleh pak Kita buat pesta rakyat Oke Dari gereja juga Nanti akan nyumbang Lagu Pujian Saya ke orang gereja Eh Ngarang lagu sekarang Yang lagu Malaysia Gimana Malay Bukan lagu Malaysia Kalau Malaysia Truly Malaysia Kalau ini Truly Malay Benar-benar Malay Dan mereka katakan Kami Seperti Seorang anak Yang ditemukan oleh Bapaknya Dua pintu terbuka Jadi Beri kemuliaan Bagi nama Tuhan This is about the time Tidak ada yang Hidup di pintu Kita harus melihat Satu dimensi Ada keputusan Mempergunakan pintu itu Dan saya katakan Bahwa Anda adalah Pintu yang terbuka Saat ini Dan Strategi kerajaan Allah Akan turun Dalam hidupmu Kalau Saya bisa Bisa begini nih Saya Saya mendoakan Orang-orang yang Kumpul di pekan baru Begini Saya gak tau Dia seorang dokter Ada suaminya Ada anaknya Saya berdoa untuk anak Kamu akan dipakai Untuk pelayanan anak Ternyata dia tuh Anak dokter Yang Pelayanannya ke Anak-anak gelandangan Loh Enggak ada yang Bisikin saya Terus istrinya Mamanya Anda tuh di Pelayanan medis ya Tetapi Anda Akan Membuat Satu rumah sakit Langsung Ternyata suaminya Enggak kelihatan Dia tuh Orang yang Gimana The F Biasa-biasa gitu Ternyata dia punya Perkebunan sawit Yang luar biasa Dia sedang bangun Rumah sakit Gratis Wow Siapa yang percaya Bahwa Tuhan Bisa lakukan Banyak hal Di dalam hidup kita Lebih besar Dari apa yang Kita rencanakan Siapa yang percaya Itu Siapa yang percaya Anda adalah Pintu yang terbuka Saat ini Inilah transisi Cross the border Yang membuat Pagar Itu adalah pikiran kita Dan saya katakan Hari ini Hari ini Kita mungkin Buku kita Judulnya I don't know Yes Mending Kita menjadi I don't know Daripada Mister I don't know Daripada I know everything Itu namanya Tuhan Karena saya yakin Kita harus Memiliki satu tujuan It's good To be a place Of destiny Daripada Kita We are living In a place Of nowhere Maksudnya gini Lebih baik kita Kepada satu tujuan Meskipun ada Badai sekalipun Ketempat yang tujuan Tuhan Daripada kita Di Padanggurun Gak ngerti apa-apa sekarang Bangkit Bangun Dari kebingungan Dan ini Waktunya Wake up call Amin Suara Tuhan Ada di dalam mulut anda Dan saya ngalihati Tuhan Ada di dalam diri anda Dan Sang dunamis Itu Parakletos Orang penolong yang lain Roh Yang di dalam kita Lebih besar Dari segala roh Yang ada di dalam dunia ini Itu akan mengalahkan dunia Amin Ada kebangkitan rohani Siapa yang percaya Pagi hari ini Ada kebangkitan rohani Yang besar Mari bangkit Berdiri Lakukan apa saja Meskipun kita gak mengerti The door is open Pintu itu sedang terbuka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.